Pemirsa Ketua Umum Pengurus Besar Nadatul Watan Dinia Islamia atau NWDI, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi menggelar halal-bihalal di gedung Birul Walidain, Pancor, Olombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan halal-bihalal dalam rangka Idul Fitri 1444 Hijriah ini maksud kami disambut antusias oleh ribuan masyarakat yang hadir di lokasi. Ribuan warga Lobok Timur, Nusa Tenggara Barat rela berdasarkan demi bisa bersalaman dan bersilaturahmi dengan Ketua Umum Pengurus Besar NWDI, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Tak hanya masyarakat umum, sejumlah pejabat daerah dan bahkan seorang peneliti asal Amerika Serikat rela berdasarkan untuk bersalaman dengan TGB. Peneliti ini mengaku penasaran dengan sosok TGB yang menjadi panutan bagi masyarakat NTB. Saya sudah tinggal di beberapa daerah di Lombok termasuk Makaram, Sembalun, Permada dan di mana-mana sebetulnya Tuan Guru Bajang itu selalu dipermati, selalu dicundung tinggi. Tradisi halal-bihalal ini menjadi agenda rutin saat Idul Fitri. TGB yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo ini berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana memperkuat tali silaturahmi dan memperkokoh persaudaraan. Silaturahim itu lambang bahwa kita selalu kokoh dalam persaudaraan. Dan persaudaraan sesama anak bangsa itu penting. Karena Indonesia ini kan terdiri di beragam suku bangsa, bertempat tinggal juga di pulau-pulau yang terpisah ya. Usai halal-bihalal warga juga melakukan ziarah ke Makam Pahlawan Nasional yang merupakan kakek dari TGB, yaitu Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, Ainews melaporkan.